Sekarang masuk pada halaman 33 yaitu task ketiga Petunjuknya adalah bacalah catatan di bawah ini Tentang pujian, ekspresi-ekspresi pujian ya Ekspresi-ekspresi pujian Setelah itu tampilkan dialog-dialog yang mengikutinya Dengan teman sekelas kamu Ya dialognya itu yang ini Nah ini dia Ada lima dialog itu yang akan kamu mainkan Atau kamu cobakan untuk berbicara Dengan teman sekelas atau mungkin bisa sebangku Nah ini dia complementing atau memuji ya Memuji ini catatannya Pujian adalah ekspresi untuk menghargai Atau memuji orang lain Pujian ini berguna untuk memberi semangat Sehingga orang tersebut akan tetap melakukan Performa terbaik mereka Dan bahkan mungkin meningkatkan performa mereka Melakukan hal yang terbaik dari mereka Dan meningkatkan performa mereka Atau performance ini artinya Kemampuannya ya Hasil karyanya Ketika mengekspresikan atau menyampaikan pujian Nah ini biasanya dalam kehidupan sehari-hari Jadi maksudnya ini Kapan kita bisa memberikan pujian Bisa sehari-hari Ketika seseorang melakukan hal terbaiknya Misalnya dia sudah melakukan yang terbaik Berusaha semaksimal mungkin Tetapi belum menghasilkan hasil yang diharapkan Itu bisa juga kita lakukan komplimen Kemudian ketika kamu mengunjungi rumah seseorang Untuk pertama kali Nah mungkin kamu menghargai Untuk menghargai tuan rumah Kamu menguji rumahnya Atau bisa juga Jika kamu mengetahui sesuatu yang baru Tentang penampilan seseorang Bisa jadi Seperti contoh yang telah kita pelajari sebelumnya Dia memiliki Apa namanya Potong rambut yang baru Barusan memotong rambut Dia jarang-jarang memotong rambut Misalnya Rambutnya sudah sebahu atau seapa kan Terus dipotong pendek Nah itu kan aneh itu baru Penampilan baru Nah itu bisa kamu puji Nah kemudian kapan lagi Nah tugas kalian lah untuk Memikirkan Bisakah kamu memikirkan Situasi-situasi lainnya Ketika kamu Butuh untuk memuji seseorang Nah itu Pikirkan kapan lagi Coba kamu pikirkan Misalnya Seseorang Penampilannya bagus misalnya Nah macam-macam Ya Kamu pikirkan Setelah itu Kalian lakukan Apa ini Percakapan ini dengan teman Ya intinya dia Yang ini melakukan pujian Dan ini responnya Ini juga pujian Ini responnya Ya ini Menghasilkan Apa namanya Ika pancingan Ikan hasil pancingan yang bagus Nah ini dia Nah ini dia Memuji Terus ini menggunakan Pakaian baru Ya Kemudian Nah ini waktu menikah Kamu terlihat Sangat Luar biasa Nah ini responnya Ini juga melakukan Hasil kerja yang bagus Nah ini responnya Ya Bisa melihat hasil karya orang lain Ini melukis ya Dan hasil lukisannya itu Terlihat bagus Itu pun bisa Kita lakukan pujian Nah barangkali itu dulu Untuk kali ini Jangan lupa subscribe Dan like videonya Diskusikan dengan teman Di kelas Dan mudah-mudah Bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa